Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam Kama kutiba alallazina minqabalikum Laallakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di SDIQ Arisalah Podcast Bersama saya Isnanto Fitriansyah Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini Semoga selalu semangat ya Dalam menjalankan aktivitas Kalau di podcast episode sebelumnya Kita udah kenalan dengan youtuber muda SDIQ Arisalah ada Rizka Vlog disana Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu lagi Yang gak kalah keren dan gak kalah multi talenta juga Disini udah ada Abang Zio Assalamualaikum Bang Zio Waalaikumsalam Ustaz Iya apa kabarnya hari ini Baik Ustaz Baik ya Alhamdulillah Sepertinya Zio ini semangat sekali ya Udah siap nemenin nge-podcast bareng Ustaz hari ini Siap Ustaz Siap Tanpa menunggu lama lagi Silahkan Bang Zio Sapa dulu teman-teman yang ada di rumah Sekalin perkenalan Silahkan Assalamualaikum Hai teman-teman Namaku Zio Jabarhak Biasa dipanggil Zio Putra pertama dari Papa Indi Cahyadi Dan Mama Triwah Yuni Lahir di Lubuk Lenggau 19 September 2011 Sekarang aku berumur 9 tahun Dan aku belajar di SDIQ Arisalah kelas 4 ACGAP Salam kenal teman-teman Salam kenal juga ya teman-teman Nah semangat sekali kan Inilah dia Abang Zio Ya gak apa-apa ya Ustaz panggil Abang Zio ya Biasanya di rumah dipanggil apa? Kakak Tapi gak apa-apa deh Abang Zio ya Bang Zio Gitu biar enak dipanggilnya Nah hari ini denger-dengar ya Ustaz juga udah dapet kabar nih Kalau Abang Zio ini merupakan salah satu Hafiz Atau seorang penghafal Al-Quran Yang udah hafalnya mencapai 3 Jus Wow Masya Allah Bener gak? Bener Bener Hebat sekali dong udah menghafal 3 Jus itu Apakah Iya Abang Zio ini Mumpunya cita-cita menjadi seorang Hafiz? Bener Mengapa ingin menjadi seorang Hafiz? Karena aku ingin membahagiakan orang tua Dengan mempersembahkan makota emas Untuk mama sama papa Disuga nanti Ustaz Amin Wow Membahagikan orang tua ya Itu salah satu aktivitas yang bisa membahagiakan orang tua Dengan cara menjadi seorang penghafal Al-Quran Kalau bener ya Kalau udah hafal 3 Jus itu Ustaz Tantang berani gak? Berani Ustaz akan memilih salah satu surah yang ada di Jus 30 Yaitu Surah Al-Bayinah Bisa? Bisa Oke Kalau gitu silahkan mulai Silahkan menghadap kamera juga boleh nih Satu, dua, tiga Surah Al-Bayinah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Lam ya kuni al-lazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina munfakina hatta hatta taatiya humul bayina Rasulun min Allahi yaslu sufa mutahara Fihihya kutubun kayyimah Wa ma tafarraqa al-lazina uutu alkitab illa min ba'di maja Atshumul bayinah Wa ma umiru illa liya'budu wa ha'mudisina lahuddin Hunafaa wa yukimu al-salaata wa yuktu al-zakaah Wazalika diinu al-qayimah Inna al-lazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannam ghalidina fiya Aulahikahum sharrul bariyah Inna al-lazina amanu wa amilu s-salihati Aulahikahum khairul bariyah Jazauhum inda rabbihim jannatu adan yang tajarim yang tahtihal anhar Ghalidina fiya abadah Radiyallahu anhum wa radu'an Zalika liman khasya rabbah Wow, sodak Allah Sodak Allahul azim Padahal tadi temen-temen ya, kalau temen-temen ngecek juga nih di rumah surah al-bayinah itu termasuk surah yang panjang ya Iya, panjang Nah, kalau gitu surah yang panjang al-bayinah udah usah tantang satu ayat lagi bisa Bisa Nah, kalau kan di beberapa minggu yang lalu nih kita udah sama-sama puasa Ramadan Nah, ada gak sih surat yang di Al-Quran itu yang menceritakan tentang perintah berpuasa? Ada, Ustaz Ada, surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 183 Hmm, tau bacaannya? Tau Oke, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala allazina minqabalikum La'allakum tattakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Masya Allah Tahun ini puasa gak, Ziyo? Puasa Puasa Alhamdulillah ya Bolong-bolong atau full nih? Full Full Alhamdulillah Masya Allah ya Teman-teman Semoga teman-teman yang mendengarkan bacaan Quran dari Abang Ziyo tadi Bisa mendapatkan pahala ya Amin Nah, kalau tadi kita udah menceritakan tentang Bahwa Abang Ziyo ini merupakan salah satu seorang Hafiz Tiga Jus nih Saya sekarang mau tanya keseharian Abang Ziyo Boleh tahu? Boleh tahu kegiatan Abang Ziyo sehari-hari di rumah ngapain aja? Boleh Apa itu? Setiap hari, abis subuh aku mau rejaah Terus aku bantuin mama membersihkan rumah Aku udah bisa nyapu halaman, cuci piring Sesekali aku juga bantuin mama memasak loh, Tat Iya Abis itu aku belajar Setiap abis sholat, aku mau rejaah dibantu sama mama Kadang aku juga tak ada rusan bareng teman-teman di masjid Rajin sekali ya Ternyata Abang Ziyo ini Oh iya, dari Abang ceritain tadi kayaknya sering banget tuh mau rejaah ya Enggak, ya gak heran nih Abang Ziyo udah hafal Tiga Jus Kenapa sih bang ingin menjadi Hafiz Dan mengapa Abang terus mu rejaah di rumah? Kata ustaz dan ustazah yang mengajak Tasi dan Tafis di sekolah Haflan Al-Quran itu harus sering diulang Supaya gak lupa Bentar lagi aku juga ada kegiatan wisuda Al-Quran Jadi memang harus rajin mu rejaah Oh gitu ya Hmm seperti itu teman-teman Jadi di SD Akir Salah itu kan ada kepanjangannya tuh teman-teman Kamu tau gak? Tau Apa tuh? SD Aki Arisala? Sekolah anak-anak juara Itu tagline-nya nanti kita baca bersama-sama ya SD Aki Arisala itu ada kepanjangannya Yaitu Sekolah Dasar Islam Qur'ani Arisala Sesuai dengan visi misi SD Aki Arisala Bahwa selain mencetak generasi yang melek teknologi Sekolah ini juga mempersiapkan generasi yang cinta Al-Quran Oleh sebab itulah semua itu diwujudkan dalam program-program unggulan SD Aki Arisala Setiap harinya ada pelajaran Tahsin dan Tafis Yang itu gak sebentar tapi selama 2 jam pelajaran Betul? 1 jam 1 jam 1 jam itu dalam hitungan ini ya menitnya ya Tetapi kalau di kalunir akademik nih teman-teman Itu selama 2 jam pelajaran Wah gitu ya Nah selain mencetak generasi yang memiliki akademisnya baik Tetapi juga memiliki cinta Al-Quran Nah salah satunya akan ada kegiatan wisudat Tafis ya? Iya Oke Nah bagaimana persiapan Abang Zio untuk menghadapi wisudat Tafis ini? Aku sekarang lagi di karantina Lagi di karantina? Sakit Enggak Ustadz Maksudnya Di karantina itu kita dibimbing secara intens untuk persiapan wisudat Tafis Setiap hari kita mau roja ah dibimbing langsung oleh Ustadz dan Ustadz Khusus Tahsin dan Tafis selama 1 jam Terus kita setoran hafalan Tujuannya supaya waktu wisudat nanti kita makin hafal Ustadz gitu Oh seperti itu ya Semoga dimudahkan dan dilancarkan proses karantinanya Abang Zio ya Iya Nah semoga teman-teman yang di rumah juga nih Yang ingin menjadi penghafal Al-Quran Bisa nih mencontoh kegiatan apa saja yang dilakukan Abang Zio tadi Coba diceritain kesan-kesan Abang Zio selama sekolah di SD Akirsalah gimana? Kesannya menyenangkan Menurutku Ustadz SD Akirsalah adalah sekolah terbaik Disini aku bisa belajar banyak pelajaran yang aku sukai dengan proses pembelajaran yang menyenangkan Aku kan suka banget semua pelajaran Tahsin dan Tafis Pokoknya yang ada menghafal-penghafal lagi tuh Ustadz Nah di SD Akirsalah ini setiap hari ada pelajaran Tahsin dan Tafis Jadi aku suka sekolah di SD Akirsalah Alhamdulillah ya suka ya Ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang ada di rumah? Pesan-pesannya? Ada Ustadz Buat teman-teman yang ada di rumah tetap rajin sholat Rajin muroja ah ya Oh ya tetap semangat menghafal Al-Qurannya Walau mungkin kalian tahun ini belum bisa wisudah Tapi jangan menyerah teman-teman Tuh jangan menyerah ya Jangan menyerah dalam hal apapun termasuk menjadi suara Hafiz Baik Abang Zio sebelum kita tutup podcast hari ini Ustadz mau kasih tau nih Kan tadi udah ada bocoran sebenernya ya Di SD Akir SD Aiki Arisalah itu punya tagline-nya sendiri Yaitu SD Aiki Arisalah Sekolah Anak-Anak Juara Nanti kita ucapin bareng-bareng ya Ustadz yang bilang SD Aiki Arisalah Nanti kita bareng-bareng Sekolah Anak-Anak Juara Sambil mengepalkan tangan seperti ini Sambil lihat kamera aduk Udah 1, 2, 3 SD Aiki Arisalah Sekolah Anak-Anak Juara Wah terima kasih ya Abang Zio Udah gabung di podcast SD Aiki Arisalah Yang udah berkesempatan hadir disini Nemenin Ustadz Nggak kerasa udah beberapa menit Kita udah nemenin teman-teman disini Mendengarkan cerita inspiratif dari Abang Zio Bagaimana menjadi Hafiz Kesaharinya bagaimana Kemudian sekolah di SD Aiki Arisalah Nah buat teman-teman yang ada di rumah Jika teman-teman ingin menjadi seorang Hafiz Seperti Abang Zio Yuk segera gabung di SD Aiki Arisalah Terima kasih ya Abang Zio Udah mampir di SD Aiki Arisalah podcast hari ini Terima kasih ya Terima kasih juga bagi teman-teman Yang udah menonton videonya sampai selesai Semoga bisa menginspiratif teman-teman Untuk menjadi seorang Hafiz juga Ya Amin Nah bagi teman-teman Kalau ingin menjadi seorang Hafiz juga Seperti Abang Zio Silahkan daftar di SD Aiki Arisalah Di link yang ada di bawah ini Yang jalan-jalan ini Atau teman-teman juga bisa Mengajak ayah dan bunda Datang langsung ke SD Aiki Arisalah Alamannya tau gak? Gak tau Gak tau Saya kasih tau ya Jadi SD Aiki Arisalah itu Alamatnya di Kompleks Pesantren Modern Arisalah Di Jalan Letko Sukirno Kelurahan Erkuti Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Sekian dulu podcast hari ini Terima kasih yang udah melihat Dan gabung bersama kita disini Akhir kata Saya Isnato Fitriansyah Dan Abang Zio Pamit Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!